Oke kita masuk ke contoh soal ya Nah untuk layer ini kita akan membahas contoh soal mengenai Aulis aja ya, kita simbolkan ini atau kita istilahkan Aulis atau alat ukur listrik Nah ini kita lagi bicarakan tentang sebuah osiloskop Nah ini ada sebuah osiloskop diatur sehingga penguat vertikal 3 volt per senti Dan waktu 10 horizontalnya adalah 10 mili sekon Hati-hati nih, 10 mili sekon tiap sentinya Ketika suatu sinyal diberikan pada masukan terminal Tegangan osiloskop terlihat tampilan pada layar seperti gambar Nah ini artinya nih gambar yang ini adalah gambar tampilan dari sebuah layar osiloskop Nah yang namanya osiloskop itu kurang lebih tampilnya kayak yang di jantung-jantung itu Oke sip, nah ini ada sebuah gelombang tuh Oke, nah ditanyakan tentukan tegangan maksimum, tegangan efektif, dan tegangan rata-rata Kemudian yang B nya tegangan puncak-puncak dan frekuensi sinyalnya Oke, yaudah kita bahas yuk Nah om beja sudah gambar ulang nih tampilannya Katanya tadi kan yang kotak vertikal itu menyatakan tegangan Sementara kotak yang horizontal itu menyatakan waktu Nah disini sudah ada sinyalnya tuh atau gelombangnya Artinya disini karena arus AC atau arus bolak-balik Maka fungsinya itu tegangannya selalu berubah terhadap waktu Gitu kan ya, yuk kita jawab sama-sama Yang A dulu, disana ditanya tegangan maksimum Kita simpulkan V max Ini ingat nih yang ditanya adalah tegangan Artinya kalau kamu ditanya tegangan Berarti kamu lihat kotaknya yang vertikal Tuh tegangan, kan tegangan Nah ini yang namanya tegangan itu Kamu ambil dari tengah-tengahnya Kan gelombang kayak gini Tuh, ada yang puncak, ada yang lembah Gitu kan ya Yaudah kalau yang namanya tegangan maksimum itu diukur dari Tengah yang ini ya Ke paling tinggi Berarti ada berapa kotak tuh Oh, ada satu kotak atau satu senti Berarti kalau disana ada satu kotak Yaudah, satu dikali satu kotak Berarti satu dikali Nah, katanya kan tiap kotaknya atau tiap sentinya Tiga, berarti satu dikali tiga Hasilnya berarti ya tiga volt Nah, ini tegangan maksimumnya Kemudian kalau sudah dapat tegangan maksimum Yaudah, gampang nih tegangan efektif Nah, kamu kena yang namanya tegangan efektif Itu adalah nilainya sama dengan Tegangan maksimum dibagi dengan akar 2 Yaudah, berarti tiga Dibagi dengan akar 2 Atau nilainya dikali akar sekawan Hasilnya berarti tiga per dua Akar 2 Satuannya ya tetap volt Oke, artinya nih yang namanya tegangan efektif Nilainya pasti lebih kecil dari tegangan maksimum Nah, kemudian ada Satu lagi tegangan rata-rata Nah, tegangan rata-rata kita simulkan pi bar Oke Nilainya itu sama dengan 2 kali V maksimum dibagi dengan pi Oh, kan gampang Berarti 2 kali tegangan maksimumnya 3 dibagi dengan V 2 kali 3 6 Berarti 6 dibagi V Itulah tegangan rata-ratanya Ya, tetap satunya dalam volt 3 Nah, itu untuk yang A Oke, kita ganti warna biru Untuk pertanyaan yang B Oke B ditanyanya apa nih? Tegangan puncak ke puncak Oke, artinya tegangan puncak itu Dari puncak yang atas ke puncak yang bawah Nah, kamu lihat ada berapa kotak tuh Dari puncak sampai puncak Berarti ini 1 2 Oh, berarti tegangan puncak ke puncak Atau bahasa Inggrisnya nih Peak to peak Nah, puncak ke puncak Berarti berapa kotak tuh? Ada 2 kotak Berarti ada 2 kotak Atau 2 cm berarti ya Karena Dalam cm Oke Setiap kotaknya biasa Kamu lihat Oh, 3 Berarti 2 kali 3 Berarti tegangan puncak ke puncaknya Ya, berarti 6 volt Oh, ceri Kan gitu Yang C Nah, yang C ini Yang C ditanyanya apa tuh? Frekuensi Ingat, yang namanya frekuensi Itu ada hubungannya dengan siapa? Dengan peri Yaudah Kalau Peri yaudah Berarti kita lagi berbicara tentang Waktu kan ya Nah, berarti kalau waktu Kamu lihat yang Kotaknya horizontal tuh Nah, karena tegangan tadi Yang vertikal Kalau waktu Horizontal Nah, yang namanya peri yaudah Itu kan Waktu yang dibutuhkan Untuk melakukan Satu buah Gelombang Misalkan ya Oke Ini yang namanya Satu gelombang Kamu ambil misalkan dari sini Ini kan berarti berapa? Seperempat Nah, ini kemudian Setengah Tambah lagi Seperempat Oh, berarti yang namanya Satu gelombang itu Boleh Dari sini Nyampe Situ Tuh Nah, ini satu gelombang Artinya gimana om? Satu gelombang Nah, ini kan setengah gelombang ya Baru setengah nih Yang ini Yang enak dulu Ini kan seperempat Ini seperempat Seperempat tambah seperempat Setengah Setengah tambah setengah kan Satu gelombang Jadi yang namanya Periode Kamu butuhkan Buat satu gelombang aja ya Jangan sampai Kerajinan Sampai sana Ya udah Berarti kamu lihat Dari sini ke situ Ada berapa kotak? Satu Oh, berarti Periode dulu nih Dapatnya Periode itu ada Dua kotak Dua kotak Nah, berarti Dua kali satu kotaknya Berapa? Nah, satu kotaknya Katanya 10 mili Sekon Berarti kali 10 Nah, disana kan mili Berarti 10 pangkat Min 3 Atau nilainya Sama dengan 2 Kali 10 Min 2 Nah, ini udah dalam Sekon ya Kalau tadi mili sekon Sekarang udah jadi Sekon Nah, ini baru dapat apa nih? Periode Kalau begitu Frekuensinya tinggal Ya, 1 per T Berarti 1 per 2 Dikali 10 pangkat Min 2 Oke, 10 Min 2 nya naik ke atas Jadi 10 pangkat 2 10 pangkat 2 Bagi 2 Ya, 50 Hasilnya berarti 50 Nah, ini Frekuensinya Otri Nah, itulah beberapa Besaran yang dapat Lo ketahui Ketika ada Sebuah tampilan Osi Losko Otri Jadi yang namanya Osiloskop itu Alat ukur Tegangan Nah, salah satunya Tegangan Tapi yang terukurnya Itu adalah Tegangan Maximum Nah, gimana om? Kalau misalkan kita Pengen ukur Tegangan efektif Pakai Alat ukur listrik Ya, berarti Kamu ntar Pakainya Pakai Volt Meter Karena di awal Sudah jelasin Yang namanya Osiloskop Itu yang terukurnya Itu yang terukurnya Adalah Tegangan Maximum Nah, kalau misalkan Voltmeter Itu yang terukurnya Atau yang terbacanya Itu tegangan Efektif Itulah bedanya Osiloskop Sama voltmeter Nah, untuk soal Lebih Variatifnya Atau lebih Melatih Ketelitian Lawnya Atau melatih Pemahaman Lawnya Kita coba lagi Di soal-soal Berikutnya Semoga Bermanfaat